Tahun 70-an sampai awal 2000, Reduk, dan kita balik lagi sekarang Oke, selamat Reduk, tapi sekarang balik lagi, apalagi ada satu inovasi yang mungkin Nggak dilakuin sama beberapa yang emang suka satu roda ya Nah, ini jadi kuat sekat ini udah berapa lama nih di Bandung berdirinya? Untuk buat ke kuat sekat Reduk, kita awal-awal berikut itu 22 Juni 2016 Oke, 3 tahun lebih ya Oke, awalnya kenapa nih siapa yang kayak biasanya selalu ada pecetus Kayak orang yang inisiatif lah gue bikin, ah kuat sekat Pengen tau nih Diki siapa yang awalnya bikin, terus gara-gara apa nih bikin komunitas sepatu roda Apalagi bisa di custom kayak gini Kalau berawal sih, aku sama Iwan mungkin sejamannya Waktu jaman dulu, jaman dulu waktu Jaman dulu di Arun-Arun tuh ada Palaguna ya Ah, di Stik Kayak di Stik ada ininya Nah, dulu tepatu roda-nya yang kayak gini, yang bud kayak gini Kalau jaman dulu, pasti belum ada custom lah, tahun 90 akhir BK 2000 itu rata-rata kayak gini Oh ini yang di bawah karden, jadi di compare di yang pertama muncul sama yang kekiniannya ya Dan itu kebilangnya, aku jamannya SMP enak Nah, disitu ada lipstick sama Nasa, itu yang sekarang jadi hotel, yang dikenalkan teri Nah, awalnya sih aku kardenalan lagi gitu tau, apa 4 tahun lalu dapet dari temen dari Bali, dia kasih sepatu roda Tapi, wah ini sepatunya udah rusak, custom aja lah Mumpung ada sepatu yang aku yang aku pakai gitu Tetap, nah aku custom dan cobain Iwan tertarik juga Sepat, sepat Iwan pakenya yang jalan ini ya, mumpung ada yang pake bud gitu Nah, aku kasih tau caranya Dan sekarang masih ternyata custom ya, Iwan gitu Wow Jadi kalau misalnya mau nyari custom, bisa ke Iwan gitu Tapi ini lebih ke custom-nya atau emang dari awal pada main sepatu roda gitu Atau ada gimana nih awal munculnya itu Artinya, karena berawal dari orang-orang yang suka main sepatu roda, muncullah inovasi custom Atau yang dari awal nge-custom sepatu roda Dan diperuntukkan untuk mereka yang suka sepatu roda, gimana? Berawal dari yang suka, apa, suka sepatu roda Ficeback lagi waktu jaman SMP, waktunya yang lipstick Oh, berapa nih kalau boleh dibocorin SMP-nya Sebelah lu aneh? Sebelah lu aneh? Adalah sepantuluh 8, 9, lipstick buruk Berinformasi Gak tau gimana su, lipstick Abis kontrak Oke Terus anak-anak tidak kenyasa Nah, disana sampai tahun 2007, kalau gak salah 2007? Ya, 2007 Terus, ya kebetulan kalau saya pribadi sih ketemu samaan Ini dia lagi di Sabarwa, lagi main sendiri yang pakai tongsis Wow Saya lagi yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ya, paham pribadi, bawa teman-temannya semua Ya, kolega-koleganya lah mungkin tertarik Nah, disitu terjadi, apa, komunitas yang berdirinya dari situ Nah, sampai sekarang, sampai tahun berapa kemarin Ini main ini dilipstik pernah aku datangin bokap sampai marah-marah Karena apa? Karena main dilipstik Oh Dan itu pengisin banget Oke, oke Nah, itu yang selesai ya Tapi emang dari dulu, apa ya Punya masa lalu, dari kecil sepatu roda Emang pengen jadi atlet sepatu roda atau gimana disebutnya? Kalau dulu sih ya, waktu SMP ya oke lah Kita pengen jadi atlet Cuman ya, kesampaian Nah, mas saya pernah jatuh dan Rada itu tata Cuman ya, nah PSB, kalau sekarang memang buat cari keringat lah Ya, bu, gitu Yang jelas, ngga bikin trauma jatuh itu ngga bikin mundur dari passion ya Yang sih dibikin sesuatu yang keren banget sampai sekarang Ini ada bawa tiga Yang jadi contoh ada yang dipakai ada yang tidak kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi kira-kira yang dikasih sama temen-temen kuat sikit ini Kang Cule, Kang Iwan, Kang Anin seperti apa terus juga kalau boleh tahu membernya ini apakah selusia kanaan semua atau ada yang masih muda-mudanya juga biar insternya juga bisa join karena seru banget kalau dilihat kan saya sering jogging ke sapa dua ya dulu sebelum buncin jadi anak kecil tuh udah jagoan banget main sport roda dan itu emang sepatunya macem-macem, nggak mainstream yang satu roda aja ada yang memang mungkin custom atau belinya dimana tapi kan enak banget kalau di custom ngobrol sama quadscape bisa sesuai yang dipengenin nah insya Allah kayak gimana serunya kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi jangan lupa kemana-mana quadscape masih bareng sama di kira dan sampai jam 12 malam nanti di bandung banget your city